Al-Mar'atu Awrah Wanita ialah aurat, artinya secara umum maksudnya ialah aurat bagi manusia atau aurat bagi orang lain yang melihatnya keseluruhan wanita secara umum aurat jadi al-awrah yang bermakna disini adalah aurat manusia jadi setiap dia merasa malu daripadanya jika dia terlihat, apalagi ketika dia keluar rumah maka ada kewajiban bagi wanita tersebut untuk menutupi seluruh badannya kecuali nanti ada yang dikecualikan jadi itulah yang namanya aurat secara umum aurat ialah sesuatu yang ketika dilihat orang lain maka kita merasa malu ya itulah yang di definisi daripada aurat secara umum yang ketika orang banyak melihat kita merasa malu itulah aurat ya ada pun wanita ini ya para umahat ketika para wanita ini keluar ya keluar rumah dan keluarnya itu tentu saja ya dengan tidak memakai hijab yang benar maka sudah barang tentu ya dia akan menjadi perhatian orang banyak ya apalagi kalau seandainya wanita itu sedikit berada di kalangan laki-laki yang banyak maka dia akan menjadi pusat perhatian ya akan menjadi tontonan makanya secara umum wanita itu aurat kata nabi jika dia keluar dari rumahnya maka syaitan itu akan apa ya mengikutinya dengan mengangkat pandangan orang lain ke arah wanita itu jadi asal katanya ialah al-israb al-israb ini bermakna yakni meletakkan telapak tangan di atas alis saat kita mengangkat kepala selamat menikmati selamat menikmati